Intro Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan Saya ingin mengajak kita merenungkan Masmur 28 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 pagi hari ini Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku Kepadanya hatiku percaya Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya Saudara lewat perenungan pagi hari ini kita menyadari bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu besar Tuhan itu setia dan Tuhan berdaulat Dia mendengar setiap seruan doa dan permohonan kita Masmur mengatakan bahwa Tuhan mendengar permohonanku Dan saya berdoa biar hari ini apa yang menjadi permohonan saya dan saudara Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur Tuhan tidak pernah terlelap Tuhan tidak pernah suruh aku terlambat Dan Tuhan selalu mendengar seruan bahkan permohonan kita dihadapan Tuhan Suruh aku dari prinsip ini kita juga belajar bahwa Biar hati kita memilih untuk senantiasa bersyukur Untuk bersuka cita Setiap kali kita mengingat bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan dan seruan Dan bahkan doa-doa saya dan saudara Maka tentunya membuat saya dan saudara bersyukur Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus Ingat dunia selalu menawarkan ketakutan, kebimbangan Tuhan saudaraku bahkan memilih untuk mundur kecewa dan akhirnya menjadi pecundang Tetapi Tuhan selalu menunggu seruan saudara di garis finish, di garis akhir Even though saudaraku mungkin tenaga kita sudah semakin lemah Even though mungkin saudaraku kita sudah semakin putus asa Tetapi tetap berharap Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia Dia Allah yang sudah bangkit Dia Allah yang memberikan kita kemenangan Dia Allah yang memberikan kita kepastian Itu sebabnya ketika kita berdoa, berseru, berharap Memohon kepada Tuhan Kita memiliki sebuah keyakinan Confident of assurance Bahwa Tuhan kita itu setia menjawab doa-doa kita Dan bahkan saudaraku dia adalah Allah yang pasti sanggup untuk menolong saya dan saudara Itu sebabnya Pak Masmur saudaraku mengkongkulisikan Bahwa dia bersuka cita, dia beria-ria di hadapan Tuhan Karena Tuhan menjawab doa Tuhan mendengar seruan permohonannya Dan Tuhan menjadi kekuatan dan perlindungan dalam hidupnya Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita memilih untuk menjadi letih lesu dan mundur? Ataukah kita tetap semangat, tetap berharap, tetap tekun Dan tetap melihat Tuhan menjawab setiap seruan dan permohonan kita Stay strong and stay blessed